Oke, di malam ini gue lagi di Jakarta, di daerah selatan, ini lagi pengen ke arah jalan Jendros Dirman nih, nah ini gue sekarang lagi di depannya deket-deket Senayan nih kayaknya, yang belakangnya Ntar pikiran keluarnya lewat jalan Asia Afrika sana, baru ntar keluar-keluar di jalan Jendros Dirman nih, sebenernya pengennya itu lewat yang depan bunderan Senayan sana, cuman kalau ini hari apa nih, hari Jumat ya Dia itu ditutup malamnya, jadi gak bisa lewat sana Sekali hari libur, jadi diharusin lewat belakang sini nih Pikiran malam, pengen sepedaan malam gitu ya, soalnya kalau malam enaknya adem, anginnya enak gitu ya Jadi buat kursing-kursing santai ke Jakarta nih Nah ini depan Senayan City nih sekarang, depan Senayan City sama STC ya Tuh, lihat di arah yang sana deh itu, eh padat banget tuh Arah sebaliknya ya Tadi pas kesini pun juga sebenernya padat banget ya daerah Ciputat ya, karena gue pergi ya pas yang pulang kerja Walaupun mungkin banyakan yang pulang kerjanya dari Jakarta ya, ke arah BSD Teman yang BSD juga banyak, ke arah Jakarta, jadi ya dua-duanya padat sih Tapi untungnya konek sepeda mah sebenernya gak capek kalau macet, justru kayak enaknya gitu, jalan dikit-dikit Kalau naik motor lebih capek malahan, karena kita gas tutup, gas tutup kan Kalau sepeda kan cuma ayunin dikit doang, terus langsung jalan gitu Makanya lebih nyantai rasanya Nah ini kanan gue ada Plaza Senayan Atau kelihatan enteng aja di kameranya, kamera turun Dulu padahal gue sering banget sepedaan itu ke arah Jakarta, tapi pergi itu pagi gitu, jam 10 di jalan gitu Dan itu panasnya luar biasa ini Gak tau kenapa dulu gue kuat banget ya, sekarang sih gue udah gak mau lah Ternyata kali begitu panasnya luar biasa, atau mungkin memang belakangnya panasnya luar biasa sih Kita nantar belok kanan, makanya gue harus ke tengah ini Ini orang pikir ngapain ya, sepeda di dada lurur tengah Karena mau belok juga, entah gak belok-belok nih gue nih Ntar belokannya di kanan soalnya Nah setelah putar balik, ini ntar baru belok kanan nih Nah kita diem di sini nih Nah betul lagi udah keluar ke jalan Jendral Sudirman nih Dari sebelah efek Sudirman Ini padat nih Dari sebelah setelah Disparasi DariBE Dari Tau nih ya, hari ini hari Jumat itu ada acara apa sebenernya di area sini, atau emang siap hari kayak gini nih. Gue udah lama banget gak main ke daerah sini pas malam. Kita ambil kiri masuk jalur sepeda, yuk. Nah kiranya masuk juga di jalan Jendral Sudirman, malam hari. Di depan halte gue rebung Karno. Tuh halte gue rebung Karno dibandingkan kanan ya, rame. Nggak ya sampe full sih, cuman banyak lah orang. Udah lama gue nganikmatin bike path di jalan Jendral Sudirman ya. Wah adem banget. Ini sebenernya dicari sih kalau sepedaan malam ya. Adem banget. Nah ini mau masuk ke Semanggi Interchange. Simpang Semanggi. Mau sepeda sih tracknya sama kayak motor ya. Hampir gak ada beda ya. Cuman di Simpang Semanggi sana itu dia ada semacam. Namanya bike lounge gitu ya. Cuman ya isinya cuma tempat duduk sebenernya sih. Tempat parkir sepeda gitu ya. Jadi gak ada yang gimana-gimana banget. Emang kalau malam sudarnya enak banget ya. Nah ada yang bilang katanya sepeda boleh masuk jalur cepat ya. Padahal sebenernya waktu itu gak boleh nih ditegur sahabat. Oh itu ada motornya masuk jalur cepat tadi tuh. Keliatannya. Sekarang kita ambil jalur kanan. Sekarang gue pikiran sih pengen pulangnya itu lewat jalur sebaliknya ya. Cuman waktu tadi gue lewat Araciputat. Sekarang gue pengen lewat Bintaro. Nah kita masuk kolong sini nih. Tadi kamera turun-turun mulu karena jalanannya agak bergelombang. Parahal udah gue ratin baut apa namanya kameranya udah paling kenceng. Masih turunnya ternyata. Lalu padahal gue kuat banget naik sepeda. Bisa Jakarta dari Aradan Mogot sana. Jadi dari BSD gue ke Tanggarang kota dulu. Terus dari Tanggarang kota ke apa namanya. Dari Tanggarang kota gue ke Dan Mogot. Dan Mogot kota tua. Terus baru lurus ke jalanannya langsung di Irman. Total sekitar 70 kilo kok gak salah atau 80? 80 deh kok gak salah. Hampir 100. Parahal bisa dari rumah gue tinggal ke Bintaro lebih deket. Cuman 15 kilo gak salah. Atau 20-an. Ya sekitar segitulah. Dan dulu gue naikin naik spedal lipat lah ya. Ban 20 inci. Ya gak sekali-sekali langsung ke Jakarta sih udah latihan terus gitu ya. Tiap hari sepedaan. Terus sekali-sekali disuruh ke Jakarta sih ya udah gak ada rasa. Kita bisa lihat suasana orang-orang lagi nunggu jemputan ya pulang kantor. Mungkin sampe bunderan high aja kali ya. Sungguh balik kayaknya. Kalo ini sekarang aja udah jam berapa nih? Hampir jam 7. 7 malem ya. Jalan jam 5. Jadi hampir 2 jam. Dan sampe jalan sini nih. Kita lewatin ini nih. Flyover bend hill. Iya bend hill ya. Iya ini bendungan hilir. Udah lama sih gue ngas pedan gue es. Ke Jakarta ya. Terakhir gue es ke Jakarta mungkin sekitar Maret kali atau April. Dan itu pun biasanya gue berhenti dulu di Blok M. Tuh ini jembatan apa tuh namanya tuh. JPO karet. Kedepan mungkin kelatannya. Dan di JPO karetnya setelah gue sepeda boleh dinaikin ya. Jadi buat tempat penyeberangan sepeda. Memang konvinien banget sih. Iya ya boleh ya nek sepeda ya bawahnya. Tumor. Tumor. Tumor light on ben 시간. Terima kasih telah menonton 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 jadi gue rasa ini dulu ya video kita untuk kali ini cruising malam hari di Jakarta sebentar lagi gue kayak pengen istirahat bentar abis itu baru lanjut jalan jadi kita bertemu lagi ya di video yang berikutnya